Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Huslo TV yang dirahmati Allah Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini Bisa kembali bersama pemirsa dalam program DIPA Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Setelah Semarang Pada kesempatan pagi hari ini Kami akan bersama pemirsa selama 30 ke depan Dengan tema cegah stunting dengan konsumsi protein hewani Pemirsa kekurangan gizi kronis yang mengarah ke kondisi stunting Masih menjadi masalah di negara kita Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa Target stunting menjadi 14% di tahun 2024 Nah atau 2,7% per tahun Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut Intervensi stunting perlu dilakukan sebelum dan setelah kelahiran Nah menurut Menteri Kesehatan ini Salah satu penyebab stunting meningkat Pada usia 6 sampai 23 bulan Yang diakibatkan kekurangan protein hewani pada makanan pendamping asi atau MP asi Nah ini dimulai sejak usia 6 bulan Sehingga intervensi setelah kelahiran untuk anak-anak Yang asinya sudah selesai adalah salah satu contohnya itu dengan memberikan tambahan telur dan serta susu Nah pemirsa pada kesempatan dialog pagi kita pada pagi hari ini Bersama saya dan juga narasumber Mbak Afida dari Instalasi Gizi Assalamualaikum Mbak Afida Waalaikumsalam Baik Mbak Afida Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini Di tengah-tengah kesibukan Mbak Afida Kita bisa bersama-sama dalam program dialog pagi Nah Mbak Afida Tema pada kesempatan ini menyambut hari gisi nasional Mbak Afida Adalah cegah stunting dengan mengkonsumsi protein hewani Begitu Nah Mbak Afida terkait dengan stunting ini Sebetulnya sudah merupakan isu di 2 sampai 3 tahun kemarin Tetapi pada tahun ini itu juga masih menjadi isu pemerintah ya Yang dimana pada tema peringatan hari gisi nasional ini Masih juga fokus untuk menyelesaikan dan menurunkan angka stunting ini Tidak ada salahnya Mbak Afida Kita mengawali dialog pagi kali ini Mereview kembali atau membahas kembali sekilas ya Apa sih itu stunting Mbak Afida Baik terima kasih Stunting atau yang disebut masyarakat umumnya dengan kerdil itu Merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita Akibat kekurangan energi kronis pada saat seribu hari pertama kehidupan Jadi ini yang disebut juga sebagai golden age ya Mbak ya Seribu hari kehidupan itu dimulai dari saat Anak itu masih dalam perutnya ibu atau masih dalam janin Sampai dengan usia 2 tahun Nah untuk stunting ini Cirinya khas ya Mbak Afaya Jadi untuk fisiknya untuk anak stunting ini Terlihat kecil atau lebih pendek dari usianya Tapi wajahnya biasanya lebih muda dari usianya Selain dari ciri fisik tersebut Untuk perkembangannya anak ini juga terhambat Mbak Jadi untuk nanti kalau sudah sampai besar Untuk perempuan itu Menstruasinya itu juga bisa terhambat Mbak Jadi dampak dari stunting ini tidak pada saat Sampai 2 tahun itu ya Tapi ternyata berdampak sampai saat ketika wanita itu Pada waktu menstruasi juga Itu juga untuk daya belajar atau konsentrasinya juga kurang Kalau untuk anak stunting itu Baik makanya pemerintah sangat fokus sekali ya untuk menyelesaikan ini Karena memang efek jangka panjangnya itu lebih serius Nah Mbak Afida Terkait dengan stunting ini ya Untuk kita lebih deteksi dini atau mungkin pencegahan awal Biar kita gitu ya generasi kita Tidak mencapai stunting angkanya yang lebih besar daripada tahun ini Itu penyebabnya apa Mbak Afida? Penyebabnya itu bisa terjadi dari pola makan yang utama Karena setiap hari kan kita juga makan ya Mbak ya Jadi pola makannya yang tidak seimbang Yang tidak sesuai dengan anjuran Kan kalau untuk digisi itu ada sebutnya isi piringku Mbak Afa Jadi tidak sesuai dengan contoh isi piringku sendiri Jadi ada dalam satu piring itu ada makanan yang lengkap Ada makanan pokok, makanan hewani, lauk hewani Terus ada juga lauk nabati, sayur, dan buah-buahan itu tidak tercukupi Dan juga dari pola asuh juga berpengaruh Mbak Jadi kalau orang tua itu kan sering Apa namanya? Dulu aja nggak apa-apa, dulu aja nggak apa-apa lah Kalau menang kayak gitu ya Oh gitu Nggak baik-baik nanti ya generasi kedepannya Jadi untuk pola asuhnya masih sama Jadi tidak memberikan misalkan asih eksklusif selama 6 bulan Untuk MPAC-nya juga seala kadarnya Seala kadarnya Dan juga tidak, apa namanya, imunisasi Imunisasi juga penting Mbak Disertai dengan imunisasi Nah untuk sanitasi juga berpengaruh dari air bersih Dan juga tidak mencuci tangan Nah itu bisa menyebabkan beberapa Yang bisa menyebabkan stunting seperti itu Baik, ternyata kompleks ya pemirsa ya Penyebab dari stunting ini tidak cuma gisi saja ya Ternyata dengan sanitasi Terus ketidaklengkapan imunisasi Terus apalagi tadi Mbak Afida Sudah sih Mbak Penyaklengkapan Oh sudah ya Jadi memang tiga poin itu sangat penting Dan dimana memang pemerintah ini juga sudah memprogramkan Adanya posyandu-posyandu yang ada di masing-masing RW atau RT Begitu ya Karena apa? Karena ini untuk meningkatkan status kesehatan dari belita Nah terkait dengan tema kita Untuk memperingati hari gisi nasional pada tahun ini Mbak Afida kan cegah stunting dengan protein hewani Padahal kan kalau protein itu kan sebetulnya Tidak cuma hewani saja ya Kita bisa memperoleh protein itu dari nabati juga Nah terkait dengan protein hewani ini ya Yang menjadi fokus penyelesaian stunting ini Fungsi dari protein hewani ini apa saja Mbak Afida? Ya betul jadi kalau protein itu emang bisa didapatkan dari hewani dan nabati ya Mbak Ia Tapi secara umumnya itu protein itu merupakan zat gisi makro yang dibutuhkan oleh tubuh Jadi penting sekali ya Jadi dia juga menjadi sumber energi Dan protein itu bisa ditemukan di seluruh tubuh kita Dari rambut, otot, tulang, kulit itu juga membutuhkan protein Dan 70% yang ada di tubuh kita juga perlu mendapatkan protein Kayak gitu untuk fungsinya Bisa mencegah adanya inflamasi dan bisa menyembuhkan luka Jadi bisa memperbarui antibody sumber energi yang penting bagi tubuh Seperti itu dan juga membantu regenerasi Bisa menyembuhkan pertumbuhan hormon dan enzim tersebut Baik jadi memang dampak jadi kekurangan protein hewani ini sangat banyak ya Ternyata Mbak Afida enggak cuma stunting aja ya pemirsa ya Tadi sudah disampaikan bahwa protein hewani itu sangat Fungsinya sangat kompleks diantaranya kan regenerasi sel Terus menyembuhkan dari inflamasi-inflamasi yang ada di tubuh kita Nah terutama Mbak Afida pada isu kita tahun ini itu kan stunting dan protein hewani Nah apa hubungannya antara protein hewani ini dengan kejadian stunting Mbak Afida? Jadi telah ditemukan itu adanya efektivitas pemberian protein hewani dengan pencegahan stunting Karena tadi stunting juga sebenarnya bisa dicegah dari awal kehidupan Jadi jika kita konsumsi makanan terutama itu diperbanyak dari konsumsi protein hewani Dapat mengurangi resiko dari stunting tersebut Bisa mengurangi kegagalan tubuh pada jani Juga mengurangi eklamsi untuk ibu hamil seperti itu Mbak Oh baik, nah ini ternyata hubungannya antara protein hewani dan juga stunting itu sangat banyak ya Ternyata ya, nah ini juga ternyata tidak cuma untuk balitanya aja Untuk bayinya aja, ternyata untuk ibunya juga berpengaruh ya Untuk mencegah dari kondisi eklamsi yang dimana ini adalah kondisi menakutkan ya Ketika terjadi pada saat kehamilan dan pada saat melahirkan itu Baik, nah ini Mbak Afidya terkait dengan protein hewani ini ya Mbak Afidya Sumber-sumber yang kita peroleh untuk mengkonsumsi ini contohnya apa saja Terutama ini untuk konsumsi MPAC dan juga dibawa usia 2 tahun Betul, jadi kalau untuk sumber dari protein hewani dari makanan itu bisa dari daging Mbak Daging merah, daging putih dari ikan, ayam kayak gitu tanpa kulit dan jeruanya Ikan, telur, terus susu dan produk turunannya seperti keju, yoghurt itu juga bisa Jadi tidak hanya susu, susu saja bisa diberikan Contohnya turunannya seperti keju, bisa ditambahkan yoghurt itu juga sumber dari protein hewani Mbak Baik, nah ini tadi disampaikan terkait dengan daging merah ya Itu pada usia 6 bulan sampai kurang lebih 2 tahun itu kan memang perlu adanya pengenalan ya Mbak Tapi kalau ketika dikenalkan pertama itu kan nggak mungkin daging gelondongan Mungkin kita goreng atau mungkin kita campur dengan kuah begitu Nah mungkin Mbak Afida disini boleh dong menyebutkan variasi ya, variasi menu yang bisa ditampilkan untuk balita kita Terutama di usia MPAC ini seperti apa Mbak Afida Karena teknis ini sebetulnya sangat penting juga ya untuk para ibu yang memang mempunyai balita-balita ini Mbak Afida Baik, jadi kalau MPAC kan namanya juga pengenalan makan ya Mbak Dari bayi itu hanya menyusul saja sekarang dikenalkan dengan makanan yang langsung masuk ke mulutnya dia sendiri ya Jadi sebaiknya juga nggak hanya sumber protein yang kita kenalkan Jadi semuanya lengkap Nah untuk protein kan bisa bervariasi Mbak Jadi misalkan daging merah atau daging sapi kayak gitu ya Nanti cari yang tidak berlemak Jadi nanti bisa dicincang seperti itu Dibumbui seperti kita biasa masak gitu Mbak Ditomis juga boleh itu kan Nanti dicampur saja sama nasinya atau buburnya nanti Ditambai potongan-potongan wortel Nanti disaring dan sesuaikan dengan teksturnya Kalau awal-awal kan masih lumat kental gitu ya Jadi bisa langsung disaring aja Nah itu bisa ditambai Bumbu-bumbu kayak daun salam Terus bawang putih itu juga untuk merasa Bumbu penguat ya Pemuat rasa ya Itu bisa ditambahkan Kayak gitu Jadi anak ada selera untuk makan Kan untuk awal-awal kan Kalau udah nggak enak kan anak juga males Ya dikasih apa sih ini ya Jadi sebaiknya sudah ada Apa namanya rasanya untuk ada Dari baunya juga sedar kayak gitu Biar anaknya juga berselera untuk makan kedepannya Nah ini ya baik ya Mbak Avinda Terima kasih loh ini Terkait dengan tips atau kreasi menu masakan Yang bisa diperkenalkan kepada balita kita Yang pada usia MPAC Nah jadi memang disini pemirsa ya Pentingnya kita itu memperkenalkan Variasi makanan sejadini kepada balita kita Karena kalau misalkan pertama kita kenalkan tidak mau Terus kita tidak mau untuk memperkenalkan kembali Maka memang disini balita itu tidak akan ada kecukupan nilai gizinya Dan ketika kita menuruti apa keinginan anak kan Biasanya kan memang yang apa berupa kayak Makan-makanan instan atau yang penguat Apa yang rasanya itu kuat Tetapi memang tidak rasa yang alami Maksudnya tidak dari alami Nah itu kan juga sebetulnya itu Akan mengurangi apa ya Nafsu makannya anak sedikit demi sedikit Begitu ya Mbak Avida Nah ini Mbak Avida selain dari sumber-sumber tadi yang sudah disampaikan Mbak Avida Protein hewani yang sudah disampaikan tadi Untuk mencegah stunting itu mungkin ada ini ya Konsumsi apa saja lagi gitu ya Yang bisa dikonsumsi oleh balita kita Selain dari yang sudah disebutkan Mbak Avida tadi ya Seperti protein hewani Nah ini mungkin sumber ada mungkin Dari bahan makanan lain Yang bisa untuk mencegah dari stunting ini Mbak Avida Terima kasih Kalau untuk bahan makanan Tak tahu misalkan Ah kayak gitu Kita bisa menyebutnya itu Nggak bisa ya Mbak ya Karena semuanya harus seimbang Jadi sesuai dengan Tadi disebutkan di awal Sesuai dengan isi piringku Jadi dalam piring itu Kita makan lengkap kandungan gisinya Jadi ada sumber karbohidrat Sumber protein hewani dan nabati Kayak gitu Sayur-sayuran dan buah-buahan Terlebih lagi kalau ini untuk Kita khususnya mencegah stunting Kayak gitu ya Untuk protein hewani ini ditambahkan Mbak Jadi bukan hanya kita makan protein hewani sendiri nih Enggak Jadi lengkap dengan protein hewani yang Lebih banyak porsinya seperti itu Baik Nah ini Mbak Afida Terkait dengan variasi tadi ya Yang sudah disampaikan ya Ada protein hewani Dan juga bahan-bahan yang lain Yang memang untuk mencegah dari stunting Nah selain dari Ini ya nutrisi Atau gisi yang memang disebutkan tadi Apakah ada hal-hal lain Yang bisa dilakukan oleh orang tua Atau keluarga di rumah Untuk mencegah dari kondisi stunting ini Mbak Afida Baik ya Mbak Jadi kalau untuk stunting itu nggak Hanya dari makanan ya Mbak ya Jadi kita dari yang pertama makanan tadi sudah dijelaskan Untuk makanan itu yang Punya gisi seimbang dengan menambah protein hewani yang lebih banyak Jadi selain itu kita juga Dalam pola asus juga tadi Harus diperhatikan Jadi kita harus konsentrasi ke kesehatan anaknya Jadi untuk pola makannya juga diperbaiki Untuk anak tadi MPAC Kandungan makannya Kandungan makanannya Komponennya juga harus diperhatikan Juga selain itu Kita harus melengkapi imunisasi Untuk anak tersebut Jadi kita kalau di pos Apa namanya Pos Yandu Kan selalu menimbang Kayak gitu Juga bisa dilihat imunisasi apa yang belum Nanti bisa dibawa ke poskesmas Atau ke bidan terdekat Kayak gitu Dan juga memperbaiki sanitasi Atau kebersihan Jadi kalau Apa namanya Akses air bersih juga Perlu diperhatikan Jadi kita Memakai selalu air bersih Juga bisa Untuk menghindari Infeksi-infeksi Keman-kumannya Kayak gitu Dan juga Untuk buang air Juga jangan sembarangan Harus di toilet Cuci tangan Harus menggunakan sabun Dengan air mengalir Oh baik Baik Terima kasih Mbak Avida Sudah memberikan gitu ya Beberapa hal terkait dengan Pencegahan stunting ini Pemirsa jadi Pencegahan stunting ini Tidak cuma dari Konsumsi makanan saja Tapi memang Isu yang diangkat pemerintah Pada tahun ini Adalah Cegah stunting dengan protein hewani Nah tadi Selain dengan Hal-hal yang Konsumsi makanan Yang sudah disampaikan Mbak Avida ini Ada Beberapa hal Yaitu terkait dengan Ini ya Sanitasi Sanitasi lingkungan Terus Sering mencuci Tangan dengan Pakai sabun Ataupun mungkin Cairan Disinfektan Dan juga Ini ya Terkait dengan Kelengkapan imunisasi Dari putra-putri Pemirsa Nah ini Mbak Avida Kita sudah 30 menit Bersama dengan Pemirsa dalam program Dialog Pagi kita Di pagi hari ini Nah terakhirnya Ini ada Closing 1 atau kesimpulnya Yang bisa disampaikan Mbak Avida kepada Pemirsa silahkan Baik Hari ini Kita Merayakan Eh merayakan Apa ya Mbak? Memperingati Regisi Nasional ke 63 Dengan tema Cegah stunting Dengan protein hewani Nah jadi Sebenarnya untuk stunting sendiri ini Intinya itu Bisa dicegah Dengan pola makan Pola Pola asuh kita Ke anak Dan juga dari sanitasi Intinya Kalau Kita mau Mencegah stunting Dari diri kita sendiri Seperti itu Jadi Untuk makanannya Diperhatikan Dari ibu Hamil Itu tidak asal makan Jadi diper Diperbanyak Makanan yang Sumbernya Protein hewani Dilengkapi dengan Teman-temannya Sayur Lauk Buah-buahan Dan juga Untuk pola asuhnya Nanti Seperti anak-anak Dari bayi itu Jangan lupa Untuk diberikan Asi eksklusif Selama 6 bulan Ditambahi Dengan MPAC Setelahnya itu Dengan Dilanjutkan Pemberian asih Jangan lupa Juga untuk MPAC nya itu Lengkap Dari Lauk Sayur Karbohidrat Sumber karbohidrat Juga Buah-buahnya Seperti itu Juga Dilengkapi Daftar Imunisasinya Dan Memperbaiki Sanitasi Seperti itu Mencegah Stunting Dari Kita sendiri Seperti itu Baik Terima kasih Mbak Fida dan Pemirsa Yang perlu ditekankan Bahwa Stunting ini adalah Kondisi yang bisa Dicegah Tidak 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 Ketika Memang Sudah Dilahirkan Semarang Tiba saatnya kita undur diri Dari Pemirsa Dan terima kasih atas Kebersamaannya Kita tutup vlog pagi kita pada kesempatan pagi hari ini Dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih